Informasi selanjutnya pemirsa Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, Senin 6 Juni 2022 melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tebo dalam rangka bimbingan serta mengantarkan tugas kepada Pencabat Ketua Tim Penggerak PKK Tebo, Armayanti Aspat, bertempat di Ruang Aula Kantor Bupati Tebo. Sebagai upaya untuk membangun Kabupaten Tebo yang lebih baik lagi ke depannya, seluruh tim penggerak PKK, OPD, dan unsur Forkopimda di lingkup pemerintahan Kabupaten Tebo harus saling bersinergi. Karena bila dilakukan dengan kebersamaan dan niat yang sama, maka akan membawa kebaikan untuk percepatan program di segala bidang pembangunan di Kabupaten Tebo ke depannya. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, dalam kunjungan kerjanya saat acara bimbingan pengantar tugas kepada Penjabat Ketua TPP PKK Kabupaten Tebo pada Senin 6 Juni 2022 bertempat di Aula Kantor Bupati Tebo. Hesnidar menyampaikan kunkernya ke bumi serentak gala serengku dayung itu tak lain adalah dalam upaya mengantarkan tugas PJ Ketua Tim Penggerak PKK Tebo, Armayanti Aspat, yang usai dilantik pada minggu 22 Mei lalu. Dalam kesempatan itu, Hesnidar berharap dan yakin dengan kepemimpinan Armayanti Aspat, mampu melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai PJ Ketua TPP PKK Tebo hingga berakhirnya masa jabatan, yang selanjutnya akan diisi oleh Ketua TPPKK yang definitif. Hesnidar menuturkan bahwa peran PJ Ketua TPPKK di sini adalah untuk memberdayakan tim penggerak PKK dengan sasaran untuk memajukan dan meningkatkan seluruh keluarga tanpa terkecuali, terutama yang berada di Kabupaten Tebo. Selain itu, dirinya menjelaskan bahwa keberadaan tim penggerak PKK memiliki kedudukan hukum yang kuat sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Saya titipkan ke Ibu Yati Aspan untuk memunjungi seluruh desa, untuk menyapa seluruh warga, untuk melihat potensi dan permasalahan di seluruh desa, walaupun sesungguhnya adalah keinginan hati saya untuk selalu berada di tengah masyarakat, apalagi berada di tengah masyarakat di kedesahan. Bagi saya itu adalah kebahayaan tersebut ini. Tapi Ibu sering sekali saya sampaikan ya Bu Sedan, bahwa ternyata Provinsi Jami yang potensi luar biasa, lebih dari 1.600 desa dan pelurahan.